Rahasia gelang pusaka jilid 11. Tak terlalu jauh terpisahnya coklesan dari bongkok, lembah buta itu. Di sana, kuil coklebyo, berdiri madap ke timur, letaknya di bagian bukit yang berbahaya, yaitu bagian depannya curam, bagian belakangnya lamping bukit yang tinggi dan lancip. Itulah tempat indah buatan alam. Sambil berlari-lari Tianhoa dengan cepat melewati dua puncak. Pepatia mulai melihat kuil coklebyo, di sana ia melihat cahaya api terang, berkobar naik ke udara. Ia tidak mau sembrono, tidak mau lantas pergi menghampiri. Ia mengawasi dahulu sekian lama, sesudah tidak melihat suatu gerakan, baru ia maju lebih jauh. Mendadak terlihat dua orang, bagaikan bayangan, bergerak di antara sinar api dan lantas lenyap. Dari jauh, nampak itulah dua orang wanita. Ia maju pula, sambil berjaga-jaga, supaya orang tidak melihat padanya. Hanya sebentar, sampailah pengemis indi dekat coklebyo. Ia menjadi haran. Kuil sudah tidak ada lagi, yang nampak ialah sisa atau pebingnya, yang masih ada apinya. Di situ tidak ada seorang pun juga dari kalangan Tia Chiang Pang. Menyaksikan keadaan itu, mau atau tidak Tian Hoa menjadi mencurigai dua orang wanita tadi, lantas ia mencoba mencari. Ia pergi ke arah di mana tadi dua orang itu lenyap. Tengah ia mencari, mendadak ada jeritan yang menyayat, yang datangnya dari arah belakangnya. Ia terkejut, sebelumnya menoleh, lantas ia pergi bersembunyi sesudah itu, baru ia berpaling dan melihat untuk mengintai. Di tempat belasan tombak, di sana terlihat gelin kiyacu bersama muridnya si anak Ceng itu. Mereka berendeng. Tian Hoa terkejut, hatinya bergebar. Ia heran hingga ia tanya dirinya sendiri. Mungkinkah mataku lamur maka tadi aku melihat mereka sebagai bayangan merah dari dua orang wanita tengah ia bimbang itu, tiba-tiba ia mendengar teguran nyaring dari si bocah Angon Hi, pengemis tua, kenapa kita bertemu pula? Nyatalah orang telah mendapat lihat si pengemis walaupun dia sudah menyembunyikan diri. Menyusul. Teguran si pengembala cilik itu, tubuh gin kiyacu sudah mencelat mendatangi sembari lompat, dia memperdengarkan tertawanya yang dingin. Menampak demikian, Tian Hoa menjadi tidak puas, maka itu dia mendahului menegur. Pemilik dari bongkok, rupanya kau masih belum puas. Baiklah. Belum berhenti suaranya Tian Hoa ia sudah merasa ada tenaga lunak menolak tubuhnya. Sebenarnya ia hendak memberi penjelasan sekarang tidak ada keempatannya lagi, untuk memelah diri, ia menekan dengan tongkatnya, untuk mencelat ke samping. Gin kiyacu luar biasa lihai, baru orang mencelat atau tubuhnya sudah mendahului, untuk menghadang. Selain kaget, Tian Hoa juga lantas mengeluarkan keringat dingin. Ia berkhawatir sekali. Di saat ia merasa bahwa dirinya terancam itu sekonyong-konyong ia mendengar suara tertawa nyaring dan manis, yang mana disusul dengan tolakan dari tenaga lunak yang tak henti-hentinya, yang membuat tenaga menolak dari gin kiyacu tadi terdorong ke pinggir. Baru setelah itu, hatinya si pengemis menjadi tetap. Sekarang ia melihat di hadapannya berdiri seorang wanita setengah tua yang melintang di antara ia dan Kok Hang. Sedangkan seorang wanita lain, yang berbaju merah juga lagi mengawasi si bocah Angon. Ia pun segera mengenali si wanita. Maka berbareng dengan hatinya lega, ia tertawa dan berkata, Aku berterima kasih yang selama di Ciecu aku telah dikasih pinjam perahu, dan sekarang. Jangan banyak bicara, kata si wanita yang bukan lain dari Angon Perkut Kieh Siu, yang matanya melirik tajam. Setelah itu, dia memandang gin kiyacu, dan tertawa nyaring tetapi nadanya mengejek lantas berkata, Cie Cie Piaw Sim Ie ada yang tulen ada yang palsu, maka itu, mungkinkah gin kiyacu kok hang ada yang tulen dan ada yang palsu juga? Walaupun matamu telah dirusak Ciu Kit Oetetai akan tetapi nyalimu yang besar rupanya masih tetap ada, maka sekarang hendak aku tanya, kau masih ingat atau tidak itu hutang lama dari 30 tahun dahulu di Tawuongpo? Ditegur begitu, gin kiyacu tertawa terbahak-bahak. Tidak ku sangka bahwa hari ini aku dapat menemui pula. Anghun Perkut Kieh Siu katanya. Sungguh aku beruntung. Bicara terus terang, aku tidak juri terhadapmu. Hanya, karena kau menimbulkan soal hutang lama dari Tawuongpo itu, ingin aku menjelaskan. Itulah urusannya Cieh. Kieh Siu tertawa dingin dan memotong itulah urusannya Cieh. Cieh Piaw Simieh, dengan kau tidak ada sangkut pautnya, bukan? Haha. Pandai sekali kau mencuci bersih dirimu. Jikalau benar seperti kata-katamu ini, kenapa selama 30 tahun kau tidak pernah pergi ke Tawuongpo untuk menjelaskannya? Kenapa kau justru menyembunyikan diri, tak sudi kau menemui kami? Kau tahu sendiri, keadilan akan selalu tampak, maka tidaklah disangka-sangka sekarang kita bertemu di sini. Tanda seru. Gin Kieh Siu rupanya merasa tidak dapat ia berbicara dengan si wanita ini, menunjuk sen kegusarannya lantas ia kata-kata taruh kata benar itulah perbuatanku seorang akan tetapi aku, anghun pekut. Kieh Siu tidak menunggu orang habis bicara, ia menyela aku tidak percaya sesudah 30 tahun kau memperoleh kepandayan yang istimewa, lalu tidak menanti lagi sampai kata-katanya selesai, ia menyerang pemilik lembah buta itu menyerang ke bawah. Ia mengunai. Satu jurus dari Lanhoa Citsie atau tujuh jurus berantai yang bernama Lehoa Ie atau Bunga Pir Kehujanan. Gin Kieh Siu tertawa. Hektometer, kau berani bicara besar katanya. Belum berhenti suara gurunya si bocah Angon sudah lantas lompat menerjang kepada Kieh Siu. Dia menggunai tongkat bambunya. Nampaknya anghun pekut tidak berdaya terhadap serangan mendadak itu tetapi Yotian Hoa telah menggeraki tongkatnya, untuk menentang, sembari berbuat begitu, dia mengasih dengar ejekannya. Dia menggunai tipu silat sia yang lok goat atau matahari doyong, rembulan turun. Juga nona berbaju merah yang mengawasi bocah, seorang nona muda, tidak berdiam saja ia membentak, lalu dengan pedangnya ia lompat menyusul membatat kedua kaki penggembala berkepala gede itu. Menyaksikan demi Tian Gin Kieh Siu mengibaskan kedua tangannya kiri dan kanan, maka tangan bajunya yang gerombongan membuat dua-dua Tian Hoa dan Sin Onah baju merah tertolak mundur. Kieh Siu sendiri mencelat ke pinggir sembari tertawa dingin, ia kata selama 30 tahun ternyata kau orang Shiko, telah tidak menyianyikan waktumu. Kata-kata itu diakhiri dengan serangan. Kok Hang tertawa tubuhnya mengagus ke samping, tetapi ia akan terus menerjang, ia hanya menyambar si bocah angun, buat dikempit buat dibawa berlari pergi. Sembari menyingkir itu, ia kata nyaring baiklah di bongkok aku akan menantikan kamu. Sebelum kita bertemu, tidak nanti kita berubaran? Kieh Siu heran atas sepak terjang orang itu, ia tercengang. Yo Tian Hoa melihat tegas jalannya pertempuran itu baru saja segebrakan, akan tetapi itulah cukup baginya. Ia sudah menyaksikan kepandainya Kok Hang, ia pula tahu kelihayannya nyonya Shikia ini maka menurut ia sekarang Kieh Siu bukanlah lawan setimpal dari Gin Kieh Chu. Mungkin ada sebabnya kenapa pemilik dari lembah buta itu tidak sudi melayani. Kalau tidak, tidak nanti semudah itu dia mengajak si bocah angun mengangkat kaki. Dengan romain sungguh-sungguh pengemis ini kata pada si nyonya biarkan saja. Sekarang ini Gin Kok Chu bukan lagi Gin Kok Chu yang dahulu. Meskipun lembah bongkok letaknya dekat, aku pikir baiklah. Tapi Kieh Siu kata nyaring apa kau bilang, pengemis tua? Pergilah kau bawa dirimu sendiri, akan aku bawa diriku pula. Anak Cui, mari kita susul. Menutup kata-kata itu, si nyonya dan si nona lantas melompat pergi cepat sekali, sehingga melainkan tampak dua sinar merah berkelebatan. Tian Hoa melengak sebentar, lantas ia pergi menuju ke Lebu. Tidak dapat ia menuntut balas terhadap si buta, sedangkan urusan si buta dengan Kieh Siu ia tidak berhak untuk mencampur tahu. Ia mengharap dapat menemui Iekun dan Bun Hang yang juga tentulah telah pergi terus mencari Bu Beng Tong Chu. 20. Si Tuli dan Gagu Demikianlah Yotian Hoa menuturkan pengalamannya, yang membuat Iekun heran dan girang. Bun Hang pun mendapat serupa perasaan hanya kemudian Ia Mas Gul akan mendapat tahu gurunya sudah kembali ke. Aie Laosan ia merasa berat untuk berpisahan dari si pemuda. Iekun masih hijau, ia tidak melihat kemas gulan si nona tidak demikian dengan Yotian Hoa yang telah banyak pengalamannya. Pengemis ini dapat membadai akan perhubungan erat luar biasa di antara muda-mudi itu. Sekarang begini saja, katanya kemudian kawanan Cip Set In Siu dan Putian Bin telah membakar kuil dan tidak ketahuan kemana perginya mereka, akan tetapi aku menduga mereka tentulah menyusul Bu Beng Tong Chu. Di sini sudah tidak ada urusan apa-apa, aku si pengemis tua ingin aku berangkat sekarang. Kamu berdua kalau kamu suka dapat berjalan bersamaku supaya kita satu dengan lain tidak kesepian. Hanya, Ia berhenti, lantas Ia mengawasi si nona. Mukanya Bun Hang merah, dia lihat sendirinya. Nona Bun Ia melanjutitlah aku sampaikan pesan gurumu, sekarang terserah padamu untuk mengambil keputusan. Aku sendiri tidak dapat aku berdiam lebih lama pula di sini. Nah aku berangkat sekarang. Benar-benar si pengemis sakti lantas berjalan keluar dari rumah makan. Sebenarnya Ia Kun juga tidak mau berpisah dari Bun Hang, demikian pun si nona, tetapi ialah orang yang sangat menghormati gurunya, maka seberlalunya Tian Hoa, ia kata pada kekasihnya adik Hang perintah guru tidak dapat diabaikan. Jikalau tidak ada urusan penting, tidak nanti gurumu menyuruh kau pulang. Aku berterima kasih untuk kecintaanmu, tidak nanti aku lupakan itu, tetapi sekarang kita harus berpisah, tentu buat sementara waktu maka itu, janganlah kau buat pikiran. Nona Bun tunduk, kemudian ia menjeleng kepala. Tidak dapat, katanya hendak aku mengawani kau pergi ke Bong Im. Biarlah andai kata guruku menghukum aku bersama di menfadapi tembok. Ia Kun tahu tak biat si nona keras, maka ia berkata ke Bong Im dan ke Aie Laosan sama saja jalannya, kalau begitu, tidak ada halangannya buat kau nanti singgah pada gurumu. Mendengar ini, lega juga hati Bun Hang. Cuma ia tetap berkhawatir karena gurunya memanggil pulang. Apakah guru itu telah ketahui lakonnya di dalam San Siobyo kalau benar? Marilah katanya kemudian. Tak mau dia memikirkannya pula urusan lakon asmaranya itu. Nanun lantas berbangkit. Mereka sudah dahar cukup, maka Iekun menurut. Ia membayar uang makan mereka, terus mereka bertindak keluar. Dari kota Lei itu mereka menuju langsung ke Bong Im. Jalanan ialah jalan pegunungan seluruhnya, tidak heran kapan saja waktu mereka tidak dapat singgah untuk menang sel perut atau bermalam. Tapi bukanlah soal. Mereka berada berdua, mereka selalu bergembira. Segera juga mereka melalui tempo satu hari dua malam. Lantas mereka menampak gunung Bong San tetapi kota Bong Im sendiri belum terlihat, ketika itu baru saja fajar, Iekun menuntun Bun Hong, buat maju terus bersama. Pengah mereka berjalan, tiba-tiba ada orang lompat lewat di depan mereka, saking cepatnya orang itu, dia tak dapat dikenali pria atau wanita. Mari kita susul seru Iekun, yang terus lepaskan tangannya si Nona, untuk lari mengejar. Ketika mereka menyusul sampai matahari mulai naik tinggi, orang dengan pakaian warna abu-abu itu tidak dapat dicandak, bahkan dia lenyap. Ketajaman ini membuat Iekun ingat kata-katanya si tukang kereta cilik. Tunggulah sampai saatnya kau menjagoi rimba persilatan baru kau pergi pula ke Ngkau Biye untuk mempeributi Kiai Sukun dan Giyok Tiap. Sekarang ia tidak sanggup mengejar satu orang kera bagaimana ia biya menjadi jago? Ia menjadi maskul hingga lenyaplah kegembiraannya. Bun Hong menyusul belakangan ia melihat orang berduka. Engkau Iekun, mana oang itu tanyanya? Dia lenyap, sahut si anak muda. Bun Hong mendapat tahu orang kecele dan menyesal, maka ia menarik tangan pemuda itu sambil berkata sudahlah. Mari kita cari tempat untuk beristirahat, mungkin dia bukan orang hanya kita yang keliru melihat. Iekun menyeringai. Ingin ia beristirahat di sini juga ketika ia mau menjatuhkan diri untuk duduk numprah, tiba-tiba Sinona berkata lihat, dia sana ada rumah orang Nona itu menunjuk ke depan. Iekun mengawasi. Ia melihat sebuah rumah atap di lareng bukit, yang dikurung dengan pagar hidup. Justru itu datanglah rasa lapar mereka. Mari kata Bun Hong, yang terus berjalan lebih dulu. Dengan maskul, Iekun mengikuti. Tiba di luar pagar pekarangan mereka melihat sebuah tanah pekuburan. Rumah atapnya terdiri dari tiga undak mungkin itulah. Rumah si penjaga kuburan. Pintu pekarangan cuma dirapati. Tanpa memanggil-manggil, Bun Hong menolaknya dan bertindak masuk. Pekarangan pekuburan itu bukannya kecil, mungkin luasnya tiga bahu, kuburannya tiga buah, semuanya tinggi dan besar-besar, letaknya berbaris. Rumah atap itu berdiri di sisi kiri. Sunyi sekali keadaan di situ tak terdengar suara anjing, tak nampak ayam. Pintu rumah tertutup. Segala barang perabotan kasar semuanya tetapi bersih tak ada debunya. Di bagian belakang ada lagi dua undakan rumah yang katai dan kecil. Bun Hong tidak sabaran tetapi Iekun lain. Coba kita memanggil-manggil dulu katanya. Ah kata si nona, tak puas. Selagi mereka bertentangan paham itu, mendadak Iekun terkejut. Dari belakangnya, ia mendengar suara. Hektometer tawar, serempak ia memutar tubuh. Lantas ia melihat seorang tua dengan tubuh tinggi dan besar, dengan rambut dan kumisubanan, hanya matu dia itu rada tolol. Dia berdiri sambil mengawasi dengan wajahnya bersenyum berseri-seri. Menerka bahwa orang itu yalah cuan rumah, lekas-lekas si Iekun memberi hormat ia pun berkata. Aku yang muda yalah Hoi Iekun, dan inilah adikku, Bun Hong. Kami temahal berjalan hingga kami tersasar sampai di sini. Maaf, kami telah datang mengganggu. Orang tua itu seperti tidak mendengar perkataan orang, dia berdiam saja, tetap dia mengawasi. Bun Hong tidak sabaran. Apakah kau tuli tanyanya? Rupanya orang tua itu dapat menerka pertanyaan si nona, ia mengangkat tangannya, menunjuki telinganya. Nona pun tertawa, tetapi ia kata pula orang tuli tak selama gagu. Apakah kau tak dapat membuka mulutmu untuk berbicara? Orang tua itu membuka mulutnya, ia bicara tidak keruan. Ia pun menunjuki mulutnya itu. Nona pun tertawa terkekeh. Ie merasa sangat lucu. Tahulah ia sekarang bahwa orang sudah tuli lagi gagu. Iekun sebaliknya. Ia tetap berlaku hormat. Sekarang ia bicara dengan menggeraki tangan, kepala dan tubuhnya, mengasib tahu bahwa mereka ingin beristirahat. Orang tua itu tidak menghiraukan si nona, mengenai si anak muda. Ia rupanya mengerti, maka ia lantas memberi tanda buat kedua tetamunya masuk ke dalam, bahkan ia segera menyuguhkan dua cangkir teh disusul dengan sepiring bahpau dan dua rupa sayur. Iekun mengucap terima kasih, tanpa malu-malu, ia dahar berdua bunhong, baru setelah bersantap, anak muda itu heran. Yalah tadi, kenapa mereka tidak tahu akan tibanya si orang tua tuli dan gagu ini kenapa orang tahu-tahu sudah berada di belakang mereka. Ah, apakah dia yang tadi merupakan si orang berpakaian abu-abu si anak muda menerka-nerka? Mungkinkah dia sengaja memancing kami datang ke sini kalau benar, apakah maksudnya? Dilihat dari romannya, tak mungkin orang tua ini orang buling, lebih-lebih karena matanya yang bersinar bodoh. Itulah matanya orang desa tulen. Rumah ini, kecuali kebersihannya, tidak ada yang dapat mendatangkan kecurigaan. Bunhong heran melihat kekasihnya terbengong. Kau lagi pikirkan apa tegulnya, Iekun mau memberi keterangan, tetapi karena ia khawatir si tuan rumah tuli dan gagu berpura-pura ia lantas menjawab sekenanya saja. Justru itu si orang tua memberi isyarat buat mereka masak beristirahat. Lebih dulu bunhong diantar ke kamar sebelah kanan, yang gelap, baru Iekun diantar ke kamar sebelah kiri yang gelap juga. Iekun mendapatkan kamar bukan kamar tidur hanya peranti menyimpan barang. Di situ terdapat barang-barang bertumpuk, diantaranya beberapa potong papan. Ia lantas bekerja sendiri, mengatur papan itu sebagai balai-balai. Ia menduga bahwa kamarnya bunhong tentulah kamar tidur yang sebenarnya. Habis mengantari para tetamunya masuk ke kamar, cuan rumah itu mengundurkan diri. Selagi mau keluar, ia mengunci pintu depan. Selekasnya orang pergi, Iekun berbangkit, keluar dari kamarnya, pergi ke kamar si nona. Cocok seperti apa yang ia duga, kamar bunhong kamar tidur bahkan lengkap segalanya. Yang aneh ialah si nona sendiri, dia bukan merebahkan diri, dia bukan merebahkan diri, dia hanya berjalan mundar mandir. Terang dia mencurigai tuan rumah itu. Melihat si pemuda, bunhong tertawa dan lantas berkata orang tua ini sangat aneh, tidak kusangka sudah tuli dia gagu pula. Mendengar lagu suara si nona, Iekun tahu orang tidak bercuriga, maka sengaja menimpali. Katanya ia, kasih orang tua itu, sudah dia pun gagu dan dia tinggal di tempat sunyi begini. Kalau kau suka adik hang, aku ingin berdiam di sini buat beberapa hari. Bunhong heran. Dia melengap. Tinggal buat beberapa hari tanyanya. Kau lupakan urusan kita, Iekun tertawa. Meski aku tidak tahu kota Bongim di mana letaknya tetap aku percaya tentulah sudah tidak jauh lagi dari sini, katanya. Justru di saat orang-orang sesat dan lurus berkumpul di Bongim, baiklah kita mempunyai suatu tempat meneduh, buat menaruh kaki tanpa dicurigai siapa juga. Nona bun tunduk, ia berpikir. Baiklah kalau begitu, sahutnya kemudian. Jadi malam ini kita tidak pergi dulu ke Bongim? Sebentar malam saja kita bicarakan pula urusan itu, bunhang melirik. Sekarang kau ingin beristirahat, bukan? Ya suhut si pemuda, tertawa. Kau beruntung, sebab kau dapat pembaringan lengkap. Aku sendiri cuma mendapati tiga lembar papan. Jikalau aku dapat tidur bersama-sama kau di sini. Muka tebal katisi Nona, tertawa, yang terus naik ke pembaringannya dan menutupi diri dengan selimut. Iekun ingin menemani tetapi ia khawatir nanti dipergoki tuan rumahnya, terpaksa ia bertindak keluar sesudah ia mengawasi sekian lama pada kekasihnya. Ia pun terus merebahkan diri. Sekonyong-konyong dalam lain-lain. Iekun mendengar suara tindakan kaki berat. Ia terkejut, lantas ia berbangkit bangun. Begitu ia membuka mata, ia melihat kamar penuh dengan sinar terang matahari. Maka taulah ia bahwa ketika itu sudah lewat tengah hari. Ia lantas bangun berdiri, atau si orang tua muncul di ambang pintunya. Orang tua itu membawa serantang barang hidangan terbuat dari daging, ikan dan ayam dan bebek serta dua poci arak. Melihat si anak muda, dia bersenyum. Tak tahu Iekun harus membilang apa, maka ia mengangguk buat mengaturkan terima kasihnya. Ketika itu Bunhang pun muncul, ia senang melihat perlakuan tuan rumah ini. Hanya ia tidak tahu, dari mana orang peroleh barang hidangan itu. Jadi mereka mau menduga saja bahwa kota Bongim sudah tidak terpisah jauh lagi. Sebab di dalam sebuah desa, tidak nanti orang mempunyai barang makanan semacam itu. Muda-mudi itu membantu menyajikan barang makanan itu, terus mereka bersantap. Selagi dahar, hari sudah jatuh lohor mendekat maghrib. Selama itu, Iekun menulis surat buat mengajari si orang tua bicara. Apa mau, orang tua itu juga buta huruf. Ah, sayang, pikirnya. Dengan begitu, mereka jadi tidak tahu juga si dan nama serta asal usul tuan rumah itu. Walaupun demikian Iekun penasaran, ingin ia mencoba mencari tahu. Habis bersantap, Iekun berdua membantu membenahkan piring mangkok. Setelah itu si orang tua menyuguhkan air dan justeru si orang tua baru masuk di ambang pintu mendadak Iekun dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk memperdengarkan derum sejuhau atau derum singa hingga rumah atap itu begitar seluruhnya. Bu Hang heran hingga dia terkejut dan berlompat bangun. Sebaliknya adalah si orang tua dia rupanya tidak mendengar suara itu, dengan tenang dia bertindak masuk dengan air tehnya itu. Iekun tidak puas, ia ingin mencoba pula. Di saat orang tua itu memutar tubuhnya habis meletaki teh kean, ia berseru. Ia menolak dengan menggunakan tolakan Chiyopo Tiankeng dari Tiantou Sam Siei. Sasarannya ialah pinggang si orang tua. Sebelum tolakan anginnya sudah mendahului, si orang tua tidak berbuat apa-apa. Ia tetap seperti tidak merasakan atau tidak tahu apa yang terjadi. Sebaliknya Bu Hang si Nona kaget sekali melihat si Engko Iekun menyerang dengan ilmu silat yang hebat itu sampai dia berseru. Baru sekarang Iekun merasa bahwa ia bercuriga berlebihan. Dengan tangan kirinya ia menyempok untuk menyimpangi serangannya itu yang dilakukan dengan tangan kanan supaya seorang tua tidak bercelaka karenanya. Sekarang tetaplah hatinya. Tidak lama seorang tua muncul pula dengan lampu minyak tanah, ketika ia mengundurkan diri selagi mau menutup pintu ia memberi isyarat bahwa ia berdiam di belakang di dapur. Malam itu sampai jam 1 Iekun masih tidak dapat tidur pulas. Saking, Iseng ia membuka pintu kamarnya dan pergi ke kamarnya Bun Hong. Ia mengetuk-ngetuk sampai beberapa kali ia tidak mendengar jawaban. Ia heran. Lantas ia menolak pintu dan masuk. Nona Bun tidak ada kamar kosong tetapi daun jendela terbuka. Ia kaget. Segera timbul pula kecurigaannya terhadap si orang tua. Dengan berindap-indap ia pergi ke belakang. Sampai di dapur ia mendengar suara menengkur. Dari tuan rumah. Itulah bukti bahwa orang lagi tidur nyenyak sekali. Dia mendengar sesuatu dan pergi keluar atau lantas menyanding otaknya si anak muda. Semestinya kalau dia keluar dari rumah sedikitnya dia memperdengarkan suara sesuatu dan tak mungkin aku tidak mengetahuinya. Apa tidak tidur sama-sama sekali? Dengan pikiran bingung Iekun pergi keluar atau ia mendaki kuburan yang tertinggi dan berdiri di atas itu untuk memandang ke sekitarnya. Ia tidak melihat Bun Hong. Ia menjadi berkhawatir. Justru ia lagi mengawasi ke rumah di bagian belakang yaitu dapur. Tiba-tiba ia melihat ada seorang di dekat rumah itu menggapai kepadanya. Ia heran tetapi ia lantas lompat untuk menghampirkan. Setibanya ia di depan rumah, orang itu sudah lari keluar pagar pekarangan gerakannya sangat gesit. Ia heran khawatirannya bertambah. Orang itu justru lari ke kuburan yang paling tinggi itu. Hebat ilmu ringan tubuhnya kata Iekun dalam hati. Ia heran ia berkhawatir ia toh kagum. Orang itu terang bukan Bun Hong? Siapakah dia? Dari atas kuburan, orang itu mengapa pula? Iekun penasaran, ingin ia mendekati. Tanpa sangsi pula ia lompat pesat sekali. Ingat ia segera menghadapinya. Aneh orang itu. Di saat si anak muda sampai di kuburan, dia sudah pergi ke belakang kuburan itu, di pagar pekarangan. Lagi-lagi dia menggapai. Adakah dia bermaksud busuk terhadapku? Iekun tanya dirinya sendiri. Ia jadi sangat heran dan curiga. Rupanya dia bermaksud tidak baik. Jikalau tidak apa perlunya dia menggoda aku begini rupa. Dilihat dari gerak. Geriknya ini, dia liahai sekali. Aku mungkin bukan lawannya. Toh ia penasaran, ia mulai menjadi tidak puas. Ia melihat orang lagi-lagi menggapai terhadapnya. Maka ia lompat pula, ia mengejar secepatnya bisa. Kali ini orang itu lari ke arah lembah, ia bukan lari lempang, hanya berputaran. Sesudah mengejar-ngejar sekian lama, Iekun mulai merasa letih. Tapi ia penasaran, nggak dapat ia berhenti. Kuat atau tidak ia menyusul terus. Lalu, dengan tiba-tiba, orang itu berhenti berlari. Iekun heran, hingga ia nurut berhenti juga. Ia lantas berpikir. Tadi dia lari-larian, dia seperti memancing aku. Sekarang kenapa dia berhenti secara mendadak? Siapakah dia? Apakah maksudnya maka ia mengawasi dengan tajam? Orang terpisah cukup jauh, dia tak dapat dilihat. Kebetulan juga, langit gelap karena Sang Mega lagi mengalingi si putri malam serta sekalian bintang di dekat-dekatnya. Orang itu sampai tidak dapat diberdakan dia pria atau wanita, tua atau muda. Sekarang ini, orang juga tidak menggapai-gapai lagi. Sesaat itu, mereka berhadapan, tak bicara tak berkutik. Biar bagaimana, Iekun penasaran, tak dapat ia menguasai dirinya. Maka bertindak perlahan-lahan, niat menghampirkan orang itu. Ia merasa bahwa orang sepisah sangat jauh darinya. Tentu sekali, hatinya pun tegang sendirinya. Bukankah orang itu aneh dan tak ketahuan dia musuh atau tawan? Apa yang ia merasa pasti ialah ia bukau lawan orang itu. Setindak demi setindak, hati Iekun makin tegang, ia merasa bahwa tindakannya sangat berat. Akhirnya, ia datang dekat juga pada orang itu. Di saat ia sudah dapat melihat tegas, mendadak ia menjadi kaget. 21. Gua Rahasia Itulah si orang tua tuli dan gagu. Sungguh di luar dugaan saking heran, Iekun berdiri menjublak. Orang tua itu benar-benar aneh sesudah orang yang dipanggilnya datang dekat, mendadak dia menjejak tanah, untuk lompat tinggi, untuk sambil lompat memutar tubuhnya. Iekun bukan main heran. Ia kenal kera lompat yang istimewa itu. Itulah tipu silat cuhang lokiap atau angin musim merontok meruntuhkan daun, satu tipu dari ilmu silat soanhang lepatsie delapan jurus angin puyuh dari siau limpei, yang semuanya terdiri dari 72 macam. Kepandaian si tuligagu ini menunjukkan bahwa sekalipun dibanding dengan Kousyu Taishu, gurunya Iekun, dia masih terlebih lihai, toh Kousroye sudah termasuk orang kelas 1 di dalam siau limpei. Maka Iekun seperti terbenam dalam kabut. Tapi ia tahu benar, mestinya orang ini seorang ciampoe, golongan tertua, dari partainya. Orang tua itu bersenyum, dia menggapai pula, lantas dia berlompat ke depan. Sekarang ini tidak mengikuti. Kekuatannya pun lenyap. Apa yang ada tinggal keheranannya. Orang tua itu berjalan perlahan, dengan begitu dapat si anak muda mengikutinya dengan leluasa. Sampai itu waktu, tak dapat Iekun menerkasih apa orang tua itu, yang sebenarnya bukan lain daripada Tujiao Siuliong Tan Su Sinaga Sakti berkuku. Banyak salah satu murid siau limpei yang tidak masuk menjadi pendeta, yang tersohor buat kegesitannya, banyak macam senjata rahasianya, dan mengerti juga ilmu kebatinan. Sudah lama dia mengundurkan diri hingga Kousyu pun tidak ingat menyebutnya pada muridnya yaitu pemuda Sioe ini. Teng Siulihai, tetapi dia bertabiat aneh dan keras. Satu kali dia bentrok dengan Go Antong Tai Su, yang menjadi ketua muda Siow Limpei. Dalam murkanya dia mengangkat kaki meninggalkan rumah perguruannya. Dia hidup menyendiri hingga orang tidak dapat menemukannya pula. Dia pun pernah bersumpah, kecuali dia dapat membangun suatu partai persilatan baru, tak sudi dia menemui lagi kaum Bulim. Baru tetelah dia menghilang dia merasa bahwa sangat sulit buat mewujudkan cita-citanya itu. Dia menjadi menyesal, karena menyesal, dia berdiam di dalam susat, dia menggali sebuah lubang, buat dijadikan gua, setelah menumpuk rangsum kering, di dalam gua itu dia menyekap diri. Tanpa melihat langit dan matahari, terus-menerus dia meyakinkan ilmu silatnya. Dia berkeputusan, sebelum rangsumnya habis, tak mau dia keluar dari gua itu. Gua itu gua bikinan dan tanahnya basah, itulah gua yang tidak sehat. Barang makanan juga menjadi sama tidak sehatnya. Mula-mula tidak apa, tetapi setelah lewat banyak waktu, meskipun ilmunya bertambah, kesehatannya berkurang. Masih ia memaksakan diri berdiam di dalam gua itu, sampai kemudian, dengan sendirinya tuli dan mulutnya menjadi gagu. Di dalam gua dia menyendiri, dia tidak dapat bicara dengan siapa juga. Su sudah lewat beberapa puluh tahun, kejumawaannya lenyap sendirinya. Baru kemudian dia muncul pula di antara sinar matahari dan rembulan, membuat rumah gubuknya itu di dekat kuburan itu, hidup sebagai si penjaga kuburan. Akan tetapi, di dalam gubuknya itu, dan meninggalkan warisan. Ketika pertama kali menemui Iekun, Tamsiu kagum. Ia mendapat kenyataan, selain anak muda itu murid Siaulim Siyie, dia pun berkata baik. Lantas hatinya jadi tergerak, timbul niatnya, untuk mewariskan kepandainya. Sesudah berusia lanjut, ia ingin kepandainya tidak terbawa kembang. keliang kubur. Tentu saja, ia tidak sudi mempunyai sembarangan murid. Iekun ini kebetulan cocok untuknya. Maka ia lantas membawa sepak terjangnya itu yang aneh, akan memancing si anak muda mengikutinya. Iekun heran hingga ia berpikir. Lembah ini datar, benar tidak ada jalanannya tetapi pun tidak ada rintangannya, kenapa dia mengambil jalan berputaran begini? Demikian, sampai mendadak si Tuli dan Gagu berhenti berjalan, lalu dia mengawasi sambil tertawa. Iekun jengah tetapi ia lantas berkata, Aku yang muda bernama Oe Iekun, akulah muridnya Kousyu Taishu. Aku tidak tahu Chiampoe dari golongan apa dan bagaimana aku harus membahasakannya. Aku pun tidak tahu, Chiampoe hendak menitah apa padaku. Su Jiao Sin Leong menggeleng kepala, dia tertawa. Melihat itu, baru Iekun ingat halnya orang tidak dapat mendengar dan tidak bisa bicara. Lantas ia berjongkok, akan menulis surat di tanah. Tapi kembali ia batal. Ia ingat orang tua itu buta huruf. Tapi di luar dugaannya, Tamsiu tertawa, lantas dia menulis juga di tanah. Dia menulis kepandainmu tidak dapat dicela. Untuk sejenak, Iekun melongok, kiranya orang tua ini berlagak buta huruf. Tentu saja akhirnya ia menjadi girang. Ketika ia mau menulis lagi, tiba-tiba si orang tua mengangkat kepalanya, melihat langit, romannya berduka. Iekun mengawasi, ia bingung. Siapakah orang tua ini pikirnya? Lama tu Jiao Sin Leong berdiam, akhirnya ia menuliskan juga nama dan gelarannya. Ketika Iekun membaca tulisan itu, dengan gugup ia menjatuhkan diri, untuk berlutut, buat memberikan hormatnya. Aneh sekali si orang tua. Justru orang berlutut, justru dia melompat, cepat bagaikan angin, dia berlari-lari, berlari berputaran beberapa balik. Dalam herannya, Iekun mengawasi saja. Ia memang tidak tahu tabiat aneh orang tua itu. Habis berlari-lari, Tamsiu berjalan perlahan, akhirnya dia berhenti, sebagai ganti kelakuan aneh itu, dia mengibas ke tanah, sampai debu dan pasir mengepul naik. Lekas-lekas si Iekun memejamkan mata. Waktu membuka matanya ia heran, si orang tua telah lenyap dari hadapannya. Ia menoleh kelilingan, ia tidak melihat siapa juga. Ia heran dan terkejut, ia jadi berpikir. Mungkinkah orang tua ini telah mempunyai ilmu dewa? Tanda tanya. Tapi itu tidak mungkin. Selagi Iekun diam, mendadak ia melihat di sebelah depannya ada tangan orang yang keluar dari dalam tanah, kembali ia terkejut, hingga ia menggigil. Tapi ia mengawasi, ia mencoba menenangkan hati. Tidak lama, tangan itu lenyap pula. Dengan memeranikan diri, Iekun bertindak ke tempat di mana tangan itu muncul dan lenyap. Ia menjadi heran tetapi juga berlega hati. Ia melihat sebuah liang yang melenyap. Ia menjadi heran tetapi juga berlega hati. Ia melihat sebuah liang yang merupakan mulut gua, hanya sebentar lantas ia sadar sendirinya. Dengan bertindak cepat dua kali sampai lah Iekun di mulut liang itu. Ia bisa melihat karena bantuan sinar bintang-bintang. Ia melongok ke dalam gua, hingga ia mendapat kenyataan, walaupun mulutnya kecil, gua itu luas atau lebar di dalamnya. Ia tidak berani lancang memasuki liang, ia melongok dulu sekian lama. Di dalam gua terlihat Tsu Jiao Sin liang menggapai pula, kali ini meski ia ragu-ragu, Iekun toh menyebloskan tubuhnya ke dalam liang. Ia percaya tidak nanti si tuli dan gaguh mencelakainya. Gua itu menyamping. Perlahan-lahan ia berjalan turun, sampai di tempat yang luas beberapa tombak bundar. Si orang tua tertawa melihat orang muda itu memasuki gua. Iekun tidak memperhatikan tawa orang itu. Ia tengah memandang ke sekitar gua, ketembokannya. Ia heran mendapatkan pelbagai ukiran atau peta. Karena ia cerdas, ia cepat dapat menerka peta itu. Apa artinya itulah garis-garis ilmu silat. Diam-diam ia girang. Ia mulai menerka maksudnya si orang tua memancingnya datang ke sini. Tsu Jiao Sin liang mengawasi. Ia melihat orang bergirang. Tiba-tiba ia lompat ke mulut gua, untuk mengalinginya. Iekun terkejut. Mendadak gua menjadi gelap, hingga sekalipun lima buah jari di depan matanya, tak dapat ia melihatnya tegas. Tentu saja, sedetik itu ia menjat heran sekali. Siapakah yang membuat gua ini pikirnya? Kenapakah sekarang dia seperti menutup mulut gua? Mana dapat peta itu terlihat lagi? Kalau mulut liang ditutup, bukankah orang akan mau tak bernafas? Mungkinkah dia bukan temsyu yang sejati hanya, laan orang? Selagi berpikir kacau itu, matanya si anak muda malai biasa dengan tempat gelap itu. Sekarang ia bisa melihat dengan samar-samar. Maka dengan perlahan ia berjalan mengitari gua itu. Untuk herannya ia mendapat kenyataan di dalam gua itu tidak ada orang lainnya. Temsyu sendiri, entah telah pergi kemana. Ah ia berseru seorang diri sedangkan kekhawatirannya mulai timbul. Separuh merapah-repeh, ia mencoba bertindak ke mulut gua. Begitu ia sampai begitu ia melihat sedikit cahaya bintang. Karena itu juga ia lantas mendapat kenyataan mulut gua itu tertutup dua lembar papan besi dan sinar itu molos dari dua buah liang pada papan-papan besi itu. Dengan begitu Hawa pun dapat masuk dari kedua lubang kecil itu. Tadi di waktu memasuki Iekun tidak miliar papan itu ia dapat menerka sebabnya. Papan itu rupanya disembunyikan. Kalau ia mau Iekun rasa ia sanggup menggempur papan itu supaya ia bisa molos keluar, tetapi ia tidak mau berbuat lancang dan sembrono. Ia ha-aya berpikir. Ia merasa. Rasa. Walaupun tertutup, rasanya dapat orang berdiam di dalam gua itu. Maka ia lantas menenangkan diri. Ia pun mengambil keputusan buat tidak lantas berlalu dari situ. Sesudah berdiam sekian lama, Iekun bertindak pula. Tiba-tiba ia membenturi sesuatu. Ia heran. Samar-samar ia melihat tubuh seorang orang. Itulah aneh. Tadi toh gua itu kosong. Tanpa adanya Tem Siu, ia tinggal sendirian saja. Siapakah kau tegurnya keras? Kau manusia atau hantu? Tanpa merasa hati pemuda ini gentar. Ia bukan menegur hanya menyampok. Justeru itu papan besi penutup mulut gua ada yang bukan, hingga sinar terang lantas masuk ke dalam. Iekun heran hingga ia melengak. Sinar terang itu bersenyum mengawasinya. Ia hanya tidak mejamkan matanya tapi lekas ia membuka mulut. Untuk akhirannya, ia melihat Tujiao Sinkong berdiri di depannya. Ia tidak menjadi kaget sebab orang tua itu membuat ia silau juga. Untuk sejenak, ia mengerti kenapa orang menghilang dan lalu kembali. Pemuda ini heran sendirinya. Sebenarnya, tidak pernah Tem Siu keluar dari gua itu. Selama orang berjalan, dia mengintihi di belakang, tanpa suara apa-apa. Karena gua gelap dia tak tampak. Sekarang lenyap sudah segala keheranan atau kesangsiannya Iekun. Lantas ia menekuk lutut di depan orang tua aneh itu, buat memberi hormat. Tem Siu puas. Ia menyuruh anak muda itu berbangkit. Sekarang ia tidak berkeberatan buat membeber tentang dirinya sendiri. Ia tidak bisa bicara tetapi ia dapat menulisi buat menambah pelbagai gerak-gerik tangan mulut dan gerak kepalanya. Mengetahui semua itu, Iekun kagum tambah hormatnya. Tentu saja ia bertambah girang. Hingga, ia pikir, akhirnya aku toh bakal dapat pergi ke Godi Yesan buat memenuhkan janji si kusir cilik. Tengah berpikir itu tujau si Wuliong sudah menulis ia ilmu silat itu sulit. Kau mengarti atau tidak terserah kepada untung bagusmu hingga tidak dapat dipastikan dari sekarang, kapan kau akan berhasil memahamkannya. Untuk sementara kau harus berdiam di sini selama itu, ada urusan bagaimana besarnya juga, harus tunda dulu. Iekun mengangguk. Ia membungkam. Sedangkan sebenarnya semenjak tadi ingin ia menanyakan halnya Bun Hong, tentu saja karena ini ia juga tidak tepat memikirkan pula urusannya pergi ke Bong Im. Di luar dugaan, si orang tua dapat membadai hati orang. Dia bersenyum dan menulis. Sebentar terang tanah, dapat kau pulang ke gubuk untuk melihat si Inona? Mukanya si pemuda merah, ia jengah sendirinya. Ia malu tetapi hatinya lega. Kata-kata si Tuli Gagu menunjukkan bahwa Bun Hong tidak kurang suatu apa. Akan tetapi, masih ada ekornya. Sujiao Sin Leong menulis pula setelah kau melihat si Nona, aku larang kau berbicara dengannya, kau mesti segera kembali ke sini. Ilmu silat itu harus dipelajari dengan hatimu tidak dapat terbagi. Iekun menyahuti. Ia akan tetapi hatinya pepat. Kenapa orang tua ini mempertemukan ia dengan si Nona tetapi melarang ia berbicara? Apakah maksudnya larangan itu? Mungkinkah Nona itu mengalami sesuatu? Tapi di mana ada Sujiao Sin Leong tidak nanti si Nona mendapat kesusahan. Habis menulis, mendadak dia juga dia lompat pergi keluar. Iekun berdiam. Sesaat itu pikirannya kacau. Tak ada niatnya mulai melatih diri menuruti peta di tembok itu. Sebaliknya ia menantikan Seng Fajar, supaya ia dapat segera menemui kekasihnya. Menanti. Itulah hebat. Itulah penderitaan. Sedetik ada seumpama satu jam. Toh akhirnya tiba juga Seng Fajar. Lantasi Iekun keluar dari guanya. Lantasi Iekun ke arah pekuburan. Ia mau lantas mengangkat kaki atau ia ingat bahwa ia harus membuat tanda. Bisa jadi sulit akan mencari gua ini. Jiao Sin Leong sendiri, untuk ke guanya, mesti lari berputar-putar dahulu. Ia tunduk untuk berpikir. Segera ia melihat sesuatu. Yaitu setiap setombak lebih di tanah ada terpendam sebuah peluru. Ia lantas mengarti itulah tanda untuk si Tuli Gagu. Maka itu ia pun tak usah membuat tanda lagi. Pagi itu udara terang dan nyaman, sinar matahari lemah. Dengan girang tercampur perasaan tegang Iekun lari ke arah kuburan. Baru saja ia memasuki pagar hidup atau Tujau Sin Leong sudah memapaknya. Lekas-lekas ia memberi hormat. Lalu mengikuti guru itu masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah bilik itu, Bun Hang tak nampak Iekun heran, hatinya berdebaran. Su Jiao Sin Leong memberi isyarat dengan tangannya supaya orang jangan bersuara, supaya anak muda itu bertindak perlahan masuk ke dalam kamar. Ia menurut. Dari ambang pintu, ia lantas dapat melihat kekasihnya. Bun Hang rebah di atas pembaringan, tubuhnya berselimut, matanya tertutup, mukanya pucat, tidak ada darahnya sedangkan bibirnya biru. Wajah nona itu menunjuk bahwa dia tengah menderita. Tak tahan hatinya. Iekun ia bertindak maju, atau gurunya membetotnya dari belakang. Rupanya Bun Hang mendengar suara bertelitik. Ia membuka kedua matanya. Begitu ia melihat si anak muda begitu ia bersenyum. Hendak ia membuka suara atau temsyu mendahului menjegahnya. Iekun heran, ia berkhawatir. Ingin ia minta keterangan dari si orang tua tetapi orang sudah lantas menarik tangannya, buat diajak keluar. Bukan main ia berduka. Dengan terpaksa ia toh menanya, ia menggerak-geraki tangannya. Temsyu tidak mau membuat orang bingung dan berkhawatir, suka ia memberi keterangan. Menurut ia, nona bun terkena pukulan chipset Julia Sim Chiang, tapi tak apa katanya. Ia telah mengobati dengan tusukan jarum pada seluruh jalan darahnya, untuk mengeluarkan racunnya, maka itu setelah beristirahat, si nona akan sembuh dengan tidak kurang suatu apa. Ia menambahkan setelah si nona sembuh dia akan diantarkan ke dalam gua untuk menemuinya. Iekun masih menanyakan lain-lain hal atau guru itu melarangnya dengan kata tidak dapat ia memperhatikan apa-apa lagi, sebab itu akan memecah pemusatan pikirannya. Ia dinaseh hati untuk berlatih dengan tekun. Katanya, nanti saja Bun Hang sendiri yang bercerita jelas kepadanya. Terpaksa Iekun mengalah, sedang sebenarnya ingin ia melengok lagi satu kali pada kekasihnya itu. Si orang tua mengeluarkan barang makanan, buat ia menangsel perut setelah mana ia didesak buat kembali ke gua. Ia diberitahukan bahwa selanjutnya tiga kali setiap hari, ia bakal diantarkan makanan, hingga tak usah ia memikirkan soal makan dan minumnya. Dengan lesu pemuda ini mengawasi ke kamar Bun Hang, lantas ia bertindak pergi dengan hati berat. 22. Si wanita aneh. Gua guram dan sepi hal itu membuat hatinya Iekun bekerja. Su Jiao Sin Leong menyuruh ia jangan berpikir lain teapi sulit buat ia lantas melupakan Bun Hang. Ia pula ingat akan kata-katanya si kusir cilik. Ketika ia ingat akan pesan ini guru baru. Ia lantas menegur dirinya sendiri Iekun, kaulah satu laki-laki. Kenapa buat urusan kecil kau melupakan urusan besar? Memang benar Bun Hang lagi menderita tetapi dia tidak tarancam bahaya. Buat apa kau berkuat diruntuknya? Bukankah di hadapanmu sekarang lagi menantikan ilmu silat yang istimewa? Maukah kau menyianyiakannya? Sambil berkata begitu si anak muda mengawasi ketembok kepada sekalian peta atau ukiran itu. Ia menyesal gua guram membuatnya tidak dapat melihat tegas. Ia pula menyesal bahwa tadi ia lupa menanyakan keterangannya Tsu Jau Sin Leong. Karena terpaksa ia mengawasi terus. Untuk sementara tidak dapat ia membadai artinya pelbagai ukiran itu. Di mana yang ia tidak melihat sama sekali, ia merabah-rabah dengan jari tangannya. Dengan merabah ia mendapati sesuatu yang mengherankan setiap ukiran cocok dengan jerijinya. Jadi benar, itulah ukiran jari tangannya Tsu Jau Sin Leong. Karena hasil rabaannya itu selanjutnya ia pun merabah terus-terusan. Lama-lama dapat menangkap juga artinya itu, sebab sambil merabah ia selalu menggunai otaknya buat mengingat-ingat memikirkan dan memahamkannya. Selekasnya ia memperoleh hasil, wajahnya memperlihatkan sinar terang, ia girang sekali. Di akhirnya, ia merabah terus. Dan dengan sungguh-sungguh, hingga ia mirip seekor anjing pemburu lagi mengusut dan menyusul bakal mangsanya. Sekarang baru ia mengarti kenapa Tsu Jau Sin Leong tidak menyediakan penerangan untuknya. Sebenarnya penerangan tak ada perlunya, di sini matanya tidak terpakai. Semangatnya anak muda ini lantas terbangun maka lupalah ia akan segala apa. Ia merabah terus ia mengingat-ingat, untuk menyimpan semua itu dalam batok kepalanya. Saban-saban ia menggeraki tangan dan kakinya untuk mengapal, memindahkan teori dan praktek. Dengan berlalunya seng waktu, karena hatinya sangat tertarik itu lupalah ia kun akan waktu dan hari. Ia lupa juga lapar dan dahaga. Bahkan ia melupakan Bun Hong. Begitulah barang makanannya sampai bertumpuk di mulut gua. Paling belakang, ketika Tsu Jau Sin Leong datang bersama Bun Hong ia sampai tidak mendapat tahu. Itulah keadaannya yang disebut betengke liangbong atau artinya melupakan dua-dua benda dan diri sendiri. Bun Hong sebaliknya heran. Kenapa dia tidak menghiraukan aku pikirnya? Ia hendak menjadi tidak puas. Maka ia pergi ke pojokan akan bercokol di sana. Ia bagaikan tertindih batu berat, hingga ia menyesal tidak dapat berkawo-kawo. Tsu Jau Sin Leong sebaliknya. Si Tuli dan Gagu ini memperlihatkan wajah terang. Itulah tanda bahwa ia merasa puasi ekun terlihat bergerak dari jongkok ia berdiri. Ia bertindak menurut peta atau ukiran itu. Bun Hong terus mengawasi, hatinya tetap tidak puas. Ia bahkan mulai meneluh. Di lain saat ia bingung juga. Tanpa merasa ia terbangkit untuk mengikuti anak muda itu. Si anak muda sebaliknya tak melihatnya tak menghiraukannya sama sekali. Terus si ekun bergerak, sampai gerakan kedua tangannya makin areh. Akhirnya Bun Hong terkejut. Ia menekan lengan si anak muda. Di luar dugaan, baru tangan si nona menyentuh, atau tangan yang lainnya dari si anak muda sudah menolak. Ia melihat itu tetapi tak sempat ia menangkis. Gerakan itu luar biasa, di luar sangkaan. Ia tertolak mundur beberapa tindak, mulanya terhuyung, lalu jatuh terguling, hampir tak kuat ia bangun berdiri. Ia kaget, ia mendongkol. Inilah ia tidak terka. Ia kaget sebab si pemuda mendadak menjadi demikian lihai. Ia gusar karena orang tak memandang lagi padanya. Maka ia mengawasi dengan metemendelik. Ia kun seperti tidak tahu apa-apa, ia tidak menghiraukan, ia berjalan terus dengan gerak-geriknya yang aneh itu. Eh, apakah kau sudah gila menegur si nona sambil dia berlompat maju? Dia tidak menginsafi bahwa si anak muda tengah dalam keadaan lupa segala apa, sampai lupa dirinya sendiri. Saking mendongkol, ia menyerang. Kembali terjadi hal di luar dugaan. Sebelum tangan si nona menyentuh tubuh si anak muda, tahu-tahu tangannya itu sudah tertangkap tercekal. Dia kaget, lantas dia meronta. Tapi, tak dapat dia membebaskan diri. Tangannya itu tercekal tak bergeming. Hanya kali ini dia heran. Tangannya itu bukan ditangkap Ia kun hanya oleh Tujau Sin Leong. Meskipun Tem Siu menangkap tangan si nona, ia sebaliknya mengawasi kepada Ia kun, air mukanya terang. Ia kun masih bergerak terus, jari tangannya berada di dalam garis-garis ukiran. Hanya kali ini, gerakannya mulai lambat, seperti orang yang mau berhenti. Melihat itu, Roman Tem Siu tegang. Di lain pihak, celakannya kepada lengan si nona diperkeras. Bun Hang kaget, ia merasa nyeri, sampai ia menjerit. Aduh dan air matanya meleleh keluar. Tidak lama, Ia kun lantas nampak bergerak cepat pula. Hal itu membuat gurunya berhati lega. Maka sendirinya, cekalannya kepada lengan Bun Hang pun menjadi lunak. Ia menghala nafas. Bun Hang pun merasa aneh, kalau tadi dia merasa sangat nyeri. Setelah lengannya dilepaskan, lenyap lantas rasa nyeri itu. Dalam herannya, dia bersangsi. Lantas dia lompat ke mulut gua, hatinya tepat. Dia penasaran berbareng berduka. Di pihak lain, dua-dua Tuchiao Sin Leong dan Ia kun lagi terbenam di dalam kegirangan yang sangat. Hingga mereka lupa kepada nona itu, tak mereka memperhatikannya. Sesudah lewat lagi sekian lama, barulah Ia kun berhenti berlatih. Berbareng dengan itu, ia ingat segala apa. Ia sadar. Lalu yang pertama kali ia ingat dialah Bun Hang. Mana dia nona bun tanyanya. Tan Siu tercengang. Dia pun baru ingat. Tadi dia ada bersama di sini, katanya mungkir dia mendongkol dan pergi. Guru ini menjelaskan apa yang tadi terjadi dengan si nona. Ia kun menjublak ia mengarti. Memang ia tahu tabiatnya si nona. Tapi ia ingat budinya guru ini, hendak ia mengaturkan terima kasih. Atau mendadak Tuchiao Sin Leong mencoret di tanah musnakan semua peta. Melihat itu, si anak muda terperanjat. Tapi ia mengarti maksud orang. Hanya, peta demikian banyak, kira bagaimana ia harus merusaknya di dalam tempo yang singkat. Pengah ia bersangsi, ia melihat geluru itu menunjuk ke tembok. Ia teran, ia mengawasi. Tuchiao Siu Leong melihat orang melengak ia mengawasi dengan mata mendelik, atas itu mendadak si anak muda ingat. Dia sadari. Maka dia lantas berundak ke tengah-tengah gua setelah berdiri tegak dia bersiul nyaring meluruskan mana, dia bergerak terlebih jauh. Dia membuka kedua belah tangannya dengan tipu silat hun hoahu liu memecah bunga, mengebut daun yang liu, tubuhnya terus berputar cepat. Hanya sejenak, hilang sudah semua peta atau ukiran di tembok gunung itu. Iekun heran sekali. Ia tidak menyangka bahwa sedemikian lekasnya ia memperoleh kemajuan itu. Yang mengherankah pula, gerakan tangannya itu tidak mendatangkan suara apa-apa di tembok. Selagi orang berdiri dalam-dalam keheranan. Tujiao Singlong memandang muridnya sambil dia bersenyum, terus dia menulis di tanah inilah hasil latihan campuran ilmu bus yang sinkong dan poanjak tai hoat. Di dalam situ pun tergenggam delapan belas macam ilmu silat siau linde yang lainnya. Iekun girang dan kagum. Ingin dia ketahui namanya ilmu silat itu atau mendadak sang guru sudah lompat keluar dari gua. Tanpa ayah lagi, ia lari menyusul, terus sampai ke kuburan. Selagi berlompat dan berlari, hatinya girang bukan kepalang. Ia merasa tubuhnya sangat segar dan gerakannya sangat segar dan gerakannya sangat gesit. Hampir ia tidak mau percaya dirinya sendiri. Tempo anak muda ini berlompat sambil menggeraki kedua tangannya mirip sayap, kembali ia tercengang sendirinya. Ia dapat menyampaikan jarak sepuluh tombak dengan sudah dan cepat sekali. Begitulah tempo keduanya tiba di depan gubuk, mereka tiba berbareng. Sujiao Sin Leong berpaling, dia bersenyum terus dia tarik tangan orang buat ajak masuk ke dalam. Turut pantas, setelah maksudnya tercapai, Taem Siu mesti bergirang. Di luar dugaan, sebaliknya, dia justru nampak maskul. Iekun melihat roman guranya itu, ia heran. Ia tidak tahu apa sebabnya. Ingin ia menghibur guru itu, atau mendadak sang guru sudah masuk ke dalam kamarnya. Tapi tidak lama Sujiao Sin Leong berdiam di dalam kamar, ia keluar pula dengan tangannya mencekal sebuah hui cui jiaie. Semacam barang perhiasan terbuat dari batu hijau, batunya kecil, panjangnya cuma lima dim, sinarnya mengkilat, terikat dengan pita, ungu. Ia terus menyantel benda itu di lehernya si anak muda, setelah mana ia menulis di atas meja. Batu hui cui jiaie ini berkhasiat mengusir berbagai macam bisa. Di kolong langit ini, cuma dua orang yang mengenal ini, kecuali aku, ada satu orang lain. Jikalau orang itu masih hidup, tidak peduli dia musuh atau sahabat, tak peduli dia lurus atau sesat, Kapan dia melihat jiaie ini, terhadapmu pasti ada kebaikannya. Cuma satu hal kau harus ingat, yaitu jangan kau beritahukan halku padanya, kau tahu sendiri, ancaman bencana rimba persilatan sudah mulai mengancam, maka kau bawalah dirimu baik-baik. Habis menulis itu dengan romannya berat. Sujiao Sin Leong mengulapkan tangannya, memberi isyarat untuk Iekun lantas berangkat. Pada saat ini, Iekun sebaliknya. Ia jadi tidak ingin berpisah dari si orang tua. Tapi orang tua itu mendesak, hingga akhirnya dengan sangat terpaksa, ia berlutut, mengangguk tiga kali, buat memberi hormat. Guna mengambil selamat berpisah karena perasaannya berat, ia bertindak pergi dengan perlahan sekali. Baru saja anak muda ini sampai di kaki bukit, ketika ia menoleh ke belakang, ia terkejut. Api telah berkobar, lagi memusnahkan gubuknya si Tuli dan Gagu. Ia bingung sekali. Tak tahu ia, guru itu hidup atau mati. Biar bagaimana, Iekun mempunyai tugasnya. Ia pun mesti menurut pesan gurunya ini. Tugasnya yang kedua yaitu mencari Bu Beng Tong Chu dan Lei Siu. Mengingat halnya Bun Hang terlukakan pukulan Cip Set Wilie Sim Chiang, ada kemungkinan kawanan Tia Chiang Pang sudah berkumpul semuanya di Bong Im. Maka ia lantas mengambil keputusan buat pergi ke sana dahulu. Sulit dan pasti akan memakan tempo andai kata ia mendahului mencari Nona Bun. Terima kasih telah menonton!